Susrini yang kini menjadi pengasuh Rayanza Malik Ahmad atau Cipung akhirnya menjawab rasa penasaran netizen awal muda dirinya bekerja sebagai pegawai Rafi Ahmad dan Nagita Slavina. Bahkan, Susrini mengaku sampai harus melewati sesi wawancara selama berjam-jam. Tentu tidak sedikit yang penasaran dengan awal kisah bagaimana Susrini bisa bekerja sebagai pengasuh Rayanza Malik Ahmad. Belakangan ini, Susrini juga mendapat banyak pujian karena dinilai telah mengasuh Rayanza Malik Ahmad dengan baik, sehingga bayi mengemaskan itu bisa pintar menghafal suara binatang hingga huruf alfabet. Susrini bercerita bahwa dia dihubungi oleh pihak yayasan dan menanyakan ketersediaannya untuk mengurus bayi berusia 3 bulan. Saya lagi cari lowongan pekerjaan terus yayasan saya telpon saya katanya, Sus, kamu siap bekerja lagi karena di status kamu siap bekerja? Terus saya bilang, iya bu, terus kata ibunya, kamu mau ambil job apa? Saya bilang, apa aja bu, cerita Susrini. Selama menjalai sesi wawancara dengan pihak penyalur jasa tersebut, Susrini mengaku dilontarkan sejumlah pertanyaan selama 3 jam lamanya. Namun saat melakukan wawancara, Susrini tidak menerima pertanyaan terkait pekerjaannya, melainkan terkait sifatnya, saya ditanya tetek bengek, tapi enggak menanyakan tentang biasanya kaya interview itu pengalaman kerja ngurus anak gimana, ini lebih ke kepribadian, ujar Susrini. Ketika tiba di Andara, Susrini yang awalnya tidak mengetahui calon anak yang akan diasuhnya terkejut ketika mendapati fakta bahwa dia dipersiapkan untuk pengurus putra bungsu Nagita Slavina dan Raffi Ahmad. Saya enggak tahu kalau yang mau ambil saya itu Pak Raffi, kata Susrini. Rayanza Cipung putra bungsu Nagita Slavina dan Raffi Ahmad tengah menjadi idola baru di hati masyarakat. Meski usianya baru setahun, Cipung sangat populer berkat wajah gemas dan tingkah lucunya. Bahkan akun Instagram adik Rafatar ini sudah berhasil mengantongi 1,4 juta pengikut. Meski begitu, rupanya masih ada beberapa pihak yang menganggap Cipung hanyalah bayi biasa. Bahkan Cipung disebut tak selucu atau semengemaskan seperti yang dielu-elukan netizen selama ini. Komentar ini dituliskan oleh seorang anonim yang kemudian dibagikan oleh akun autobase Twitter Tanyal. Alhasil, tweet tersebut di-retweet oleh ribuat netizen. Bahkan telah dilihat 2,5 juta warganet. Imbas komentar tersebut, Cipung sampai menjajaki trending nomor 1 Twitter. Meski begitu, anonim ini mengaku bukanlah pembenci atau haters Cipung. Ia hanya keheranan mengapa adik Rafatar ini begitu populer di kalangan masyarakat. Usai viral tweet tersebut, para fans Cipung pun bermunculan. Banyak dari mereka yang memberi pemilaan soal seruan Cipung hanyalah bayi biasa. Bak tak terima, para fans pun kembali mengeluh-eluhkan kelucuan dan kecerdasan seorang Rayanza Malik Ahmad. Terima kasih.